Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Gweser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pugwes. Di sini danis baik, senang sekali bertemu dengan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, video yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai pengujian jarak pengereman V-brake, U-brake, dan Liss-brake. Nah tentunya untuk pengujian ini akan saya laksanakan di lapangan ya, senang aja. Umumnya sepeda itu memiliki 3 jenis rem sekarang itu. Pertama, jenis yang lama, yaitu V-brake. Ini jenis seperti ini, V-brake. Ini ada yang langsung, ada yang ditarik ke atas, ini jenis V-brake. Karena di sini ada bentuk V. Yang kedua, yaitu jenis U-brake yang biasa digunakan untuk sepeda road atau sepeda balap. Yang ketiga, yang terakhir itu jenis Diss-brake. Di sini ada piringan bajanya, dan penjepitnya, kaliper di sini. Oke, untuk pengujian ini saya menggunakan syarat-syarat ya. Nanti kecepatan luncur yang akan saya coba tempuh untuk tiap-tiap jenis sepeda, yaitu dengan kecepatan 25 km per jam. Nah, kemudian saya akan mengadakan pengereman bedadak atau panic brake ya. Nanti jalannya mungkin jalan asfal atau jalan beton ya. Nah, berat badan saya itu nanti akan diperhitungan sebesar 60 kg. Kemudian berat sepeda ya, yang V-brake ya, yang ini berat sepedanya itu 15 kg. Oke, kemudian yang ini, yang V-brake, itu berat sepedanya 10,5 kg. Kemudian Diss-brake, yang terakhir ini 16 kg. Oke, nanti semua ini akan kita coba lakukan pengertesan di lapangan ya. Oke, mudah-mudahan apa-apa yang saya jelaskan di sini, nanti hasilnya itu jadi referensi untuk teman-teman sekalian. Oke, nanti kita langsung kelepangan ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita sudah sampai di lokasi pengujian jarak pengereman ya. Saya sudah membawa tiga jenis sepeda ya. Sepeda mewakili sepeda V-brake, mewakili sepeda U-brake, dan mewakili sepeda Diss-brake. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, kita mempunyai jalur yang lumayan ya, untuk percepatan. Kecepatan, nanti akan saya coba dengan kecepatan konstan pada saat pengereman panik di sini ya. Ini ada batasnya, pengereman panik ini, kecepatan konstan itu 25 km per jam. Yang akan saya tempuh dari sana. Kemudian, teman-teman bisa lihat ke sebelah sana, itu ada jalur jarak pengereman ya. Ini kosong, kita berada di pinggir kali, ini ideal sekali untuk mengetes jalur pengereman. Teman-teman bisa dilihat di sini, permukaan jalan ini beton ya. Beton, sudah saya sapu bersih, jadi bisa mewakili jalan kering ya. Kemudian, tahap pertama nanti itu akan kita tes sepeda itu dalam kondisi pengereman kering ya. Oke, yang kedua, tahap kedua, yaitu pengereman dalam kondisi basah. Memang ini tidak hujan, tapi nanti saya akan usahakan permukaan, gesekan ya. Nanti akan kita basahi dengan air semuanya ya. Baik itu V-brake, U-brake, ataupun D-brake. Nah, itu kira-kira dapat menggambarkan pengereman dalam kondisi basah. Saya katakan basah di sini bukan hujan ya, basah ya. Mungkin basah itu akan berbeda, permukaan gesek basah itu akan berbeda dengan permukaan gesek kering. Oke, teman-teman, nanti saya coba ada dua syuting nanti ya, di kamera saya, dan kamera yang terkantangan saya yang akan menunggu. Nanti kemudian akan kita ukur jarak pengereman kering ya, dibandingkan dengan jarak pengereman basah untuk ketiga jenis sepeda ya. Yaitu sepeda mewakili V-brake, sepeda mewakili U-brake, dan sepeda mewakili D-brake. Oke, oke, mulai saya akan meluncur teman-teman sekalian ya. Oke, teman-teman, kita start dari kilometer 0,0 km per jam ya, dengan akselerasi untuk mendapatkan 25 km per jam ya. Dan nanti akan saya laksanakan panic stop ya, dengan kecepatan 25 km per jam ya. 22, 23, 24, 25. Nah, sepeda setelah berhenti di sini, kita akan laksanakan pengukuran dari garis kuning ke sini. Tadi saya stop pada band depan ya. Oke, kita coba langsung ukur. Silahkan ukur. Sampai band depan. Oke, jaraknya 5 meter pas. 5,5 meter. 5 meter. Oke, 5 meter. Oke, teman-teman, 5 meter. Nah, ini sesi pertama untuk V-brake ya. Pada kondisi jalan beton, dan cuaca atau pengereman-pengereman kering. Oke, kita lanjutkan dengan yang kedua yaitu U-brake ya. Oke, U-brake. Teman-teman juga perlu diketahui bahwa faktor panjangnya pengereman itu tergantung dari berat badannya dan profil ban. Ini profil ban V-brake. Kebetulan ini ban kasar ya. Dia lebih dinggigit. Mungkin nanti kalau U-brake itu bahannya ban botak, mungkin nanti sliding-nya lebih banyak. Nah, faktor-faktor itulah yang akan mempengaruhi. Jadi, harus objektif penilaian panjang pengereman itu berdasarkan daripada kecepatan udah, kemudian berat badan, dan permukaan ban itu, profilnya. Oke, kita laksanakan yang kedua. Oke, untuk sepeda U-brake, saya mulai dari kilometer kecepatan nol ya. Kita akselerasi untuk mencapai kilometer kecepatan 25 km per jam konstan ya. Dan pada titik garis kuning akan saya laksanakan pengereman medadak ya. 21, 22, 23, 24, ya. Oke, 25. Oke. Oke. Nah, inilah U-brake ya. Kita ukur jaraknya. Jaraknya dari garis kuning sampai ban depan. Oke. Jaraknya. Nah, ini 4,2. 4,25 meter. 4,25 meter ya. Oke. Nah, itulah hasilnya, teman-teman. Kemudian, rupanya ban yang jenis, ban slik ini ya, itu cukup menggigit ya. Walaupun ini botaknya cukup menggigit ya. Dan jarak pengereman U-brake itu lebih baik dari tadi ya, V-brake ya. Jaraknya ini cuma 4,2 meter ya. Oke. Jadi, terbukti kehandalan U-brake itu lebih baik. Teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan lakukan pengetesan. Ini, pengetesan ini dalam kondisi kering ya. Kita lanjutkan kepada disc brake ya. Disc brake ya. Dengan kondisi yang sama. Oke. Lanjut. Oke, teman-teman. Kita mulai dengan kecepatan 0 km per jam. Ini untuk pengujian disc brake ya. Sepeda akan saya pacu sampai kecepatan 25 km per jam konstan. Dan akan saya laksanakan pengereman medadak pada garis kuning ya. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke. Ada sliding dikit ya. Oke. Kita lihat jaraknya. Berapa meter di sini? Oke. Dari 0, kita tempuh ban depan. Di sini. Oke. Di sini. Untuk disc brake. 3,3 meter. Oke. Itu sudah termasuk sliding. Tadi saya merasakan sliding. Jadi profil ban itu ada sedikit kasar ya. Ini profil ban lumayan untuk touring gitu. Dan nyatanya disc brake memang lebih jarak pengereman itu lebih sedikit ya. Sedikit. Cuma 3,3 meter ya. 2,3 meter. Oke. Nah inilah keistimewaan disc brake. Nyatanya dalam pengujian juga itu tidak bohong ya. Disc brake itu lebih unggul. Nanti akan kita analisa berikutnya. Oke. Tahap yang kedua. Ketiga jenis. V brake, U brake, dan disc brake. Akan saya beli air ya. Air dalam kondisi basah sebagai simulasi kalau hujan. Oke. Akan laksanakan sesi pengujian basah. Oke. Ini merupakan suatu simulasi bahwa pengereman ini adalah pengereman basah ya. Untuk memperkirakan kondisi hujan itu seperti ini. Oke. Nanti kita bandingkan nanti dengan pengereman pada kondisi kering ya. Oke. 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 Kita mulai lagi dengan pengetesan selanjutnya. Oke teman-teman. Kita akan melaksanakan tes V brake dalam kondisi basah. Kecepatan akan saya pacu sampai 25 km per jam ya. Dan pada garis kuning akan saya laksanakan panic brake. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Panic brake. Oke teman-teman. Lupanya sepeda meluncur lebih jauh disini. Ya lebih jauh. Oke kita upil jaraknya. Terus berapa meter? Oke. 6 meter. Sepeda pas 6 meter. Teman-teman sekalian. Rupanya daya luncur V brake ini berkurang teman-teman ya. Setelah ini ada jelaga. Dia tergerus ya. Tergerus. Sampai akhirnya licin dia ya. Menempuh jarak 6 meter kurang lebih ya. 6 meter. Nah itulah kondisi. Yang kedua. Pengetesan V brake dalam kondisi basah. Nah ini jadi bahan pertimbangan teman-teman. Gimana sepeda V brake ini ada kelemahan berkurang ya. Kemampuan pengirimannya karena adanya kondisi hujan atau basah ya. Jadi harus hati-hati kalau kondisi basah itu tidak begitu pakem. Oke selanjutnya kepada U brake dalam kondisi basah. U brake. Liningnya. Bidang luncurnya. Rimpnya akan saya basahi disini semuanya. Sehingga bisa mencerminkan simulasi ya. Kondisi hujan ini ya. Oke terus. Semuanya. Terus. Oke. Oke ini juga nih. Padnya saya basahi juga. Oke. Ini pengujian U brake dalam kondisi basah. Kecepatan sepeda 0 km per jam. Akan saya pacu sampai 25 km per jam. Konstan dan pada garis kuning. U brake akan saya rem secara mendadak. Atau panic brake. 19, 20, 23, 24, 25. Ini ada sliding tadi sedikit ban belakang ya. Itu di tarik. Terik tarik oke. Sampai ban depan. Terus. Kenapa ini jarak kelemannya? 65. Oke. Ini 5,6 meter. 5,6 meter. Oke. Oke teman-teman. Ini kondisi yang demikian ya. Bahannya bahan botak ya. Tadi ada sliding ya. Jadi proses sliding itu sebetulnya proses yang antara gesekan antara ban dan jalan ya. Remnya itu udah ngunci. Yang selanjutnya akan dilaksanakan pengetesan disc brake dalam kondisi basah. Itu yang terakhir. Sepeda disc brake ya. Ini akan saya basahi ya. Basahi discnya. Berikut padnya. Dalam-dalamnya. Tolong dalam-dalamnya. Bagian sini juga. Kondisi pengereman hujan ya. Oke. Basah semuanya. Sisi-sininya. Luarnya juga. Dalamnya juga. Oke. Oke. Ini pengereman disc brake dalam kondisi basah. Sepeda 0 km per jam akan saya pacuk. Mencapai 25 km per jam. Dan pada kecepatan konstan itu. Sepeda akan saya berhentikan saat medadak pada garis kuning. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Panic brake. Panic brake. Oke. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Jarak pengereman dari garis kuning. Oke. Terus. Oke. Jarak pengereman. 4,9 meter. 4,9 meter. Oke. Tadi berapa ya? Tadi untuk kondisi kering. 3,3. 3,3. Agak bergeser. Cukup jauh ya. Di sini memang semuanya meluncur. Oke teman-teman. Nanti akan kita recap. Di rumah saya. Dalam tabel tertutup. Dan kita analisa. Oke. Kita pulang kembali ke studio. Oke teman-teman. Tadi telah kita laksanakan pengujian. Tiga jenis sepeda. Oke. Tiga jenis. V-brake. U-brake. Dan Nis-brake. Nah inilah hasilnya. Kita rekam di sini. Tolong. Saya di sini dibantu oleh. Rekan saya. Fajar Nualam. Yang penjaga garis. Dan pencatat waktu ya. Eh pencatat. Panjang. Lintasan pengereman. Dan inilah. Satu lagi. Rekan saya. Ini. Nizar. Bahri ya. Oke. Selama ini. Dibantu oleh beliau. Video ini. Oke. Kita rekam di sini. Langsung aja. Tadi berapa V-brake untuk kondisi normal? 5,1 meter. 5,1 meter. Oke. Yang kondisi basah? 6 meter. 6 meter ya. Oke. U-brake. 4,25 meter. 4? 4,25. 4,25. Meter. Basah? 5,6 meter. 5,6 meter. List-brake. 3,3 meter. 3,3 meter. Iya. Basah? 4,9. 4,9 meter. Nah teman-teman. Di sini terlihat ya. Bahwa. Secara rata-rata ya. Baik dalam kondisi normal kering ya. Dan basah ya. Ini V-brake. Itu lebih panjang ya. Ini tersen pengeremannya ini. Normal 5,1. Dan basah lebih panjang lagi. Cenderung ini agak pakem ya. Ini 6 meter. Begisian agak sedikit ya. Untuk U-brake ya. Ini untuk kondisi normal lebih pakem ya. Daripada V-brake. Dengan kondisi normal 4,25. Dan basah ini agak mau bentang ya. Menjadi 5,6 meter. Dan List-brake. Ini paling pakem ya. Ini paling pakem jarak peneremannya hanya sebesar 3,3 meter. Pakem break ya. Dan pada saat dia basah 4,9 meter. Ini agak merendang di sini ya. Nah ini beritahu panjangnya. Nah kondisi penereman. Berbedaan antara ngelola dan basah. Tadi karena banyak kecil ini. Ada sliding di sini. Dist-brake itu sliding. Sehingga ini agak membesar di sini. Oke. Jadi keterangannya di sini bahwa basah itu ya. Cenderung ya. Kondisi basah itu jarak penereman. Jarak rem. Lebih besar. Oke ya kondisi ya. Nah yang kedua ya. Bahwa penereman itu tergantung dari jenis. Jenis permukaan ban. Nah. Ini di sini. Di sini mana ada suatu yu break ini ya. Di sini ya. Ada bentangan. Dan ini juga ada bentangan. Jenis permukaan ban salah penentukan sekali. Permukaan ban. Yang ketiga. Ya tentunya ya. Tadi sudah simulasi dari basah ke normal ya. Sorry. Normal ke basah ini ya. Ini ya mendekatilah. Ini proses simulasi ini. Selasi basah ini bisa identik ya. Equal ya. Dengan cuaca hujan ini. Ya. Mirip-mirip lah gitu dah. Tapi kondisi hujan ini tentunya lebih ekstrim ini. Oke. Kesimpulannya di sini. Itu fee break pada urutan yang ketiga ya. Dis-brake pada u-brake pada urutan kedua. Dan dis-brake pada urutan pertama. Oke teman-teman. Jadi terseran kalau kita menginginkan sepeda yang pakem ya. Dan tahan terhadap cuaca ya. Ini saya kira kita harus memilih u-brake ya. Cuma kelemahan u-brake ini disini. Sorry. Kelemahan dis-brake ini mungkin agak lebih berat. Ketimbangkan u-brake. Nah sepeda balap sampai saat ini yang bagus-bagus itu masih mempertimbangkan alternatif u-brake. Karena disini dipertimbangkan bobotnya yang ringan ya. Oke teman-teman. Terima kasih kepada tekan saya. Disini. Pajar melalang. Kameraban kita. Dizar yang telah bantu. Jadi teman-teman. Kondisi kemudian ini. Sekiranya ini bisa membantu teman-teman untuk menentukan seperti apa profil pengenaman kita. Terus terang pengenaman itu keselamatan ya. Keselamatan yang harus diperhatikan. Gimana kita harus memperlibangkan bagaimana kondisi normal pengenaman dan kondisi basah. Kondisi basah hati-hati teman-teman. Hujan dan kondisi-kondisi yang grimis dan masukkan jalan itu jadi pertimbangan. Karena dia akan. Jarak pengenaman akan bertahun panjang. Dan kondisi pengenaman yang paling tahan terdaki wajah adalah The Dish Break ya. Dish Break ya. U-break dan U-P-break itu lebih meluncur ya. Dan dia bisa habis permukaannya. Tergerus karena kondisi hujan. Teman-teman. Dari saya, Dish Break. Senang sekali bertemu dengan Anda. Terutama pada setelah penghujan ini ya. Yang mudah-mudahan ini cukup teknis dan objektif. Untuk bisa teman-teman jadikan referensi. Terima kasih banyak. Saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.